Alhamdulillahirrabbilalamin Bertaubat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat Masjid al-Muslimun Curah jerupanji Situ bondor rahimani warahimakumullah Juga sekenap mustami Dimanapun berada saat ini Rahimani warahimakumullah Minta musibah Supaya nanti di akhirat terbebas Dari siksa Tak boleh Kemudian Dilanjut Sabtu nabi tadi itu Apabila Allah mengendaki seorang hamba itu Suatu keburukan Amsaka'anhu Bidhambihi Maka Ditangguhkanlah baginya Ya Ditangguhkan baginya Balasan Balasan atas dosa-dosanya Hatta Iwafiyah 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 Bihi Yawmal Kiyamah Hingga Hamba itu Kelak akan memikul dosa-dosanya Di hari Kiyamah Ini yang bahaya Apabila seorang Apabila Allah mengendaki Keburukan bagi seorang hamba Maka dia ditangguhkan Azabnya Dibiarkan Jadi kita Kalau kita merasa Melakukan dosa Baik yang kecil Maupun yang besar Terus kemudian Kok tidak ada Teguran dari Allah Ini patut Patut waspada Jangan-jangan Allah Mengendaki saya Untuk menyiksa di akhirat Maka harus secepatnya kembali Bertaubat Bertaubat Jadi kemudian Kita tidak perlu Iri hati Ustaz saya ini Perusaha untuk Untuk soleh Begitu saya tergelincir Dosa sedikit saja Eh Dapat musibah Ada Pak Ini Kisah nyata Tapi entah dimana Seorang ini Memang sudah puluhan tahun Menjadi pencopet Dan dia cerita-cerita Pada Kerapkan Pada teman-temannya Cerita bahwasannya Profesi pencopet itu Luar biasa Wah luar biasa Ngalah-ngalahi maling Kalau maling kan Cari Cari ini ya Cari kesempatan Malam Kalau ada orang Baru dia bisa Mencuri kan gitu Tapi kalau copet itu Setiap saat Di bis kota bisa Di keramaian Pasar bisa Di mal bisa Namanya orang nyopet Dan hasilnya Banyak sekali Nah diantara Teman-teman yang Diceritai ini Ada temannya Orang yang lugu Ya Tidak pernah Ganeh-ganeh Tidak pernah Berbuat dosa Yang Yang besar-besar itu Pada Pada fitrohnya Dia baik Tapi dia tertarik Dengan profesi Mencopet ini Temannya yang Sudah puluhan Tau ini Tidak pernah Ketangkep Tidak pernah Konangan Giliran dia Yang orang baik Ini Tertarik dengan Hasilnya nyopet Profesi nyopet Dia pelajari Dia tekniknya Kodarullah Nyopet pertama Ketangkep Dan ketangkep Dikebuki Masa Diajar oleh Masa Untungnya Tidak dibangkar Mati Nah Kemudian Dia masih diberi Kesempatan hidup Oleh Allah Artinya Dusanya dia nyopet Tadi itu Dibayar Kes Dibayar Kes Diberi Adab Di dunia Seketika itu Dan dia Masih diberi Kesempatan hidup Artinya oleh Allah Diberi kesempatan Untuk Tauban Beda Halnya Kalau Ketika Diajar Masa itu Kemudian Terus mati Ya Su'ul khatimah Makanya Jangan Pernah Mencoba-coba Berbuat Kemaksiatan Dosa Apapun Di Sana kemarin Kita sampaikan Bahwasannya Kita ini Dosa Seberapapun Besarnya Asal tidak membawa Dosa syirik Asalkan Taubat Diampuni Dihabus oleh Allah Apalagi datang Ramadan Dosa Dosa lagi Bertobat Lagi Ampuni Lagi Dosa lagi Berkali-kali Itu Permasalahannya Satu saja Sebenarnya Bahwa kita Dosa Apapun Dosa besar Dosa kecil Dosa tanggung Dosa apa Asalkan Bukan dosa syirik Itu Diampuni oleh Allah Kalau kita bertahun Dosa syirik pun Kalau bertobat Diampuni Permasalahannya Satu Tidakkah Adakah Jaminan Bahwa kita Di saat Melakukan dosa itu Terus kita Masih punya Kesempatan Untuk Taubat Kalau Saat melakukan Dosa Kemudian Ketemu ajal Di situ Makanya Meskipun Dosa Dosa itu Bisa Diampuni Dijamin Diampuni Kalau bertobat Tapi jangan Coba-coba Juga Itu masalahnya Maaf Di prostitusi Misalkan Lagi Dukem Dengan Dengan Wanita Penghibur Karena Adrenalinnya Naik Jantungnya Duk-duk-duk-duk Langsung Mati Misalkan Mati Di atas Tuguh pelacur Misalnya Kan sudah Tidak ada Kesempatan Tau Sudah mati Lagi Minum Minuman Keras Yang masih Muda-muda Coba-coba Itu Mau coba Nyuba Nanti kan Istighfar Nanti kan Taubat Kan sudah Diampuni Allah Maha Pengampuni Iya Memang Sudah Dosa Apa saja Asalkan Taubat Taubatan Nasuhah Allah Ampuni Setelah Taubat Nasuhah Tergelitir Dosa lagi Taubat Ampuni Lagi Asalkan Masih Ada Kesempatan Ber Taubat Yang Ngeri Itu kan Apabila Sedang Melakukan Dosa Kemudian Allah Matikan Kita Di saat Itu Juga Ini Yang Tidak Bisa Dibikin Main-main Bapak Ibu Sekali Ngeri Ngeri Maka Disitu Dan Orang Yang Dikehendaki Keburukan Oleh Allah Ya Sudah Dia Berbuat Dosa Terus Aman Karena Memang Dia Dikehendaki Oleh Allah Kelak Dia Akan Kembali Atau Bangkit Dia Umil Kiamat Itu Dengan Memikul Dosa-dosanya Di hari Kiamat Untuk Dipertanggungjawabkan Yang pada Akhirnya Akan Ditebus Dengan Siksa Allah Alam Apakah Jendis Siksa Yang Kekal Abadi Langgem Apakah Dosa-dosa Yang Siksanya Akan 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 Ada Kesudahannya Neraka Jahanam Itu Nerakanya Orang-orang Muslim Yang Berdosa Yang Kelak Akhirnya Akan Dintas Apabila Sudah Lunas Dosanya Itu Disiksa Gak Tau Ribuan Atau Jutaan Tahun Dengan Siksa Yang Sangat Pedih Neraka Jahanam Kemudian Dintas Masuk Ke Surga Jadi Nanti Di Surga Itu Ada Alumni Alumni Jahanam Yang Disebut Masyarakat Jahanam Itu Alumni Alumni Neraka Jahanam Di Surga Itu Ada Kelompok Masyarakat Namanya Jahanam Itu Alumni Alumni Neraka Jahanam Itu Bagi Orang-orang Muslim Mumin Yang Berdosa Yang Sempat Masuk Neraka Jahanam Mudah-mudahan Kita Tidak Usah Di Adab Di Amkuni Semua Dosa Dosa Kita Di Dunia Kemudian Masuk Surga Tanpa Tanpa Adab Amin Allah Amin Terus Kemudian Tadi itu Hatta Iwa Fi Iwa Fi Yabihi Yaw Mal Kiamat Nah itu Jadi Ditinggalkan Apa Dipikulkan Dipikulkan Ininya Apa Dipikulkan Dosa-dosanya Di Hari Kiamat Allah Subhanahu Wata'ala Pada Dasarnya Itu Me Apa Menangguhkan Dosa Menangguhkan Menangguhkan Apa Siksa Itu Ya Luasanya Ada Satu Kalimat Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Dan Dan Kalau Tadi Ada Dosa-dosa Yang Yang Tidak Dibawa Di Hari Kiamat Karena Allah Sudah Bagi Orang-orang Mumin Bagi Orang-orang Muslim Mumin Yang Sudah Menggantinya Dosa-dosa Itu Di Di Dunia Tetapi Ada Tetapi Ada Dosa-dosa Itu Yang Adapnya Disegerakan Di Dunia Tetapi Juga Tidak Menghapus Adap Di Akhiran Ngeri Sekali Ada Lima Dosa Besar Seperti Yakni Al-bahagia Al-bahagia Itu Kedholiman Yang Sangat Ini Bagi Para Pemangku Kebijakan Bagi Para Penguasa Ya Kelas Model Model Modelnya Di Dalam Al-Quran Itu Fir'aun Namrud Ini Kedholiman Yang Sedemikian Besar Kepada Manusia Ini Adapnya Disegerakan Di Dunia Dan Di Akhirat Tidak Jadi Penghapus Di Akhirat Bukan Sebagai Kafarat Ini Yang Kedua Adalah Okukul Walidein Durhaga Kepada Kedua Orang Tua Kita Semua Disini Adalah Anak Semua Punya Orang Tua Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggal Sempatan Emas Bagian Bagi Kita Yang Masih Memiliki Kedua Orang Tua Atau Tinggal Satu Orang Tua Dan Kesempatan Artinya Sudah Tidak Bisa Durhaga Kalau Sudah Tidak Punya Orang Tua Kalau Masih Punya Orang Tua Itu Masih Berpeluang Untuk Durhaga Jadi Okukul Walidein Ini Berlaku Bagi Seorang Yang Masih Punya Orang Tua Nah Orang Yang Sudah Tidak Punya Orang Tua Masih Bisa Birul Walidein Okukul Walidein Lawan Katanya Adalah Birul Walidein Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kalau Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Itu Berlagu Atau Ada Kesempatan Baik Orang Tua Itu Sudah Mati Apalagi Masih Hidup Tetapi Kalau Okukul Walidein Durhaga Kepada Orang Tua Kesempatannya Hanya Ketika Orang Tua Itu Masih Hidup Jadi Allah Ini Maha Rahman Maha Rahim Untuk Peluang Kejahatan Diberi Peluang Yang Sempit Untuk Bisa Durhaga Kepada Orang Tua Kepada Kedua Orang Tua Kesempatannya Hanya Ketika Kedua Orang Tua Masih Hidup Kalau Sudah Orang Tua Meninggal Sudah Tidak Ada Cerita Tidak Tetapi Untuk Birul Walidain Ini Peluangnya Besar Dan Tidak Berakhir Sampai Akhir Hayat Kita Sekalipun Birul Walidain Ini Bisa Kita Amalkan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kepada Orang Tua Yang Masih Hidup Kita Berbuat Sepaik Baiknya Kalau Orang Tua Meninggal Kita Berbuat Sepaik Baiknya Beramal Soleh Mendoakan Kedua Orang Tua Bersedekah Atas Nama Orang Tua Berbuat Menyambung Kekerabatan Berbuat Baik Kepada Orang Orang Yang Disukai Oleh Orang Tua Siapa Orang Orang Yang Disukai Oleh Orang Tua Itu Yang Ketika Orang Tua Sudah Meninggal Sangat Sangat Wajib Kita Perbuat Baiki Juga Siapa Tetangga Saudara 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 Kandung Orang tua Itu Kasih Sayangnya Kepada Anak Melebihi Kasih sayang Kepada Siapapun Sehingga Ketika Kita Ingin Birul Walidain Berbakti Kepada Kedua Orang tua Yang sudah Meninggal Itu Pintu Utamanya Atau Hal yang paling utama Itu adalah Kepada Anak-anaknya Orang tua Kita Yakni Saudara-saudara Kandung Kita Itulah Orang-orang Yang paling Dicintai Oleh Orang-orang Tua Kita Kemudian Mungkin Saudara Kandung Orang tua Kita Mungkin Keponakan Mungkin Tanya Tetapi Yang paling Utama Ini yang Sering Dilupakan Adalah Justru Saudara Kandung Kita Ini Kan Sering Ada Orang tua Meninggal Saudara Kandung Jadi Musuh Itu Ada Ini Ini Sangat Sangat Perlu Kita Ilmui Untuk Kita Lakukan Untuk Kita Amalkan Kemudian Qati Urrahim Dosa Ketiga Termasuk Dosa Besar Ini Yang Azabnya Disegerakan Oleh Allah Di dunia Tanpa Menjadi Kahvarot Jadi Di dunia Sudah Diadab Di akhirat Nanti Juga Diadab Apa Kati Urrahim Memutuskan Tali Kekerabatan Kepada Saudara Saudara Apakah itu Saudara Kandung Apakah itu Keponakan Atau Misanan Ini Diputus Pak Tidak Dulur-duluran Tidak Tayaan Misanan Seperti itu Ada kan Seperti itu Kalau sudah Kandung Mangga Pada Saudaranya Ini 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 Azabnya Dipercepat Oleh Allah Di dunia Tanpa Menghapus Dosa Di akhiratnya Dunia Akhiratnya Berdosa Maka Hindari Semangkel-mangkel Pada Saudara Saudara Yang ada Hubungan Darah Siapa Saudara Yang ada Hubungan Darah Ya Terutama Saudara Kandung Orang tua Kemudian Sepupu Sepupu Itu Masih ada Hubungan Darah Dari Mbah Satu Mbah Mbah punya Anak Orang tua Kita Sama Adiknya Orang tua Kita Atau Kakaknya Orang tua Kita Anaknya Paman Dan Pak D Sepupu Masih ada Hubungan Darah Nah Inilah Koti Urrahim Ini harus Disilatur Rahim Harus Disilah Kalau Yang sudah Putus Entah Karena Apa Itu harus Disambung Disambung Menyambung Tali Silatur Rahim Jadi Dosa Besar Koti Urrahim Memutus Tali Kekerabatan Ini Masya Allah Dosa Besar Dosa Besar Yang Efek Adabnya Tidak Hanya Di akhirat Gelak Di akhirat Pasti Di dunia Sudah Dikasih Ganjaran Setimpal Apakah Bentuknya Kebangkrutan Usaha Apakah Bentuknya Sakit Tidak Nemu Obat Apakah Bentuknya Macem Macem Itu Azab Di dunia Nah Kalau Masih Di dunia Ini Masih Ada Jalan Untuk Perbaiki Dengan Bertaubat Yang Sudah Diputuskan Silaturahim Pada Saudara Saudara Pada Kerabatnya Yang Masih Ada Pertalian Darah Sudah Diputuskan Itu Sambung Lagi Bertaubat Sambung Lagi Ingat Semua Dosa Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Dosa Sirik Sekalipun Asalkan Masih Berkesempatan Bertaubat Sebelum Meninggal Kalau Kalau Sudah Meninggal Tetapi Masih Membawa Dosa Sirik Meskipun Dosa-dosa Yang Lain Itu Tidak Tampak Berat Itu Tidak Akan Mentas Dari Siksa Neraka Tapi Kalau Tidak Ada Dosa Sirik Tetapi Punya Dosa-dosa Yang Besar Lain Ini Masih Ada Peluang Dicuci Di Neraka Di Siksa Di Neraka Lama-lama Allah Membuat Habis Dosa Itu Dengan Dibayar Dengan Siksa Tapi Kalau Dosa Kesirikan Itu Tidak Bisa Dibayar Dengan Siksa Siksa Itu Bukan Membayar Dosa Kemudian Dosanya Jadi Habis Kemudian Masuk Surga Tidak Tetapi Kekal Di Sana Itu Dosa Sirik Kemudian Yang Keempat Setelah Dosa Yang Pertama Al-bahagia Yaitu Zolim Kepada Orang Okukul Walidain Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Kemudian Koti Orrahim Itu Memutuskan Tali Perkerabatan Kemudian Hianat 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 Itu Dipercaya Tapi Menyalahgunakan Kepercayaan Itu Hianat Dosa Besar Dosa Besar Terus Adabnya Itu Disegerakan Oleh Allah Di Dunia Kemudian Yang Terakhir Adalah Orang Yang Suka Berdusta Gatel Pak Kupingnya Kalau tidak Bohong Sakit perut Kalau tidak Membohongi Orang Kalau dalam ranah Pribadi-pribadi Orang-orang Biasa Ini sih Dampaknya Mungkin Ya Kecil Tapi Kalau dia Memegang Kebijakan Dia Memegang Satu Jabatan Apakah RT Apakah RW Kalau RT Korupsinya Mungkin Ya Bantuan Pafim Atau Apalah Bansos Misalkan Dia hanya bisa korupsi Kecil-kecil Seperti itu Berbohong Kecil-kecilan Tapi Kalau sudah RW Bohongnya Bisa Mengelingkupi Beberapa RT Lebih Besar Belum Kemudian Kepala Lingkungan Atau Kepala Dusun Itu Beberapa RW Lurah Atau Kepala Desa Tambah Apalagi Sampai Ketingkat Presiden Misalnya Atau Perdana Menteri Wah Ini Luar Biasa Dampaknya Ini Kerusakannya Luar Biasa Maka Fir'aun Fir'aun Ketika Zolin Ini Luar Biasa Besar Dosanya Azabnya Luar Biasa Besar Fir'aun Dami Lurah Dami Biasa Maka Biasa Uw Wah Biasa Biasa Dami Terima kasih.